Bayu Oktavianto, pemuda kelahiran 16 Oktober 1993, warga dukuh miliran desa Mendak, Klaten, Jawa Tengah, ikut menjadi sandera kelompok yang mengaku Abu Sayyaf di Filipina. Bayu merupakan kru salah satu dari dua kapal Indonesia yang dibajak, yakni kapal Tunda Brahma 12 dan kapal Tongkang Anan. Ditemui wartawan di rumahnya, Sutomo Ayah, kandung Bayu, membenarkan jika anaknya tersebut mengalami penyanderaan di Filipina. Sutomo baru mengetahui kabar itu dari perusahaan tempat anaknya bekerja pada selasa pagi. Sutomo menambahkan berdasarkan informasi dari perusahaan sesuai keterangan dari penyandera, kondisi anaknya dan sembilan WNI lainnya baik dan sehat. Mereka diamankan di sebuah pulau. Keluarga berharap pemerintah dan perusahaan bisa membebaskan anaknya. Sutomo juga meminta jika sudah dibebaskan nanti, Bayu bisa segera dipulangkan ke Kelaten agar kondisi sikisnya bisa pulih. Keluarga juga minta sama pihak pemerintahan, baik dari RI ataupun dari pemerintahan Filipina, dari perusahaan, mohon dengan sangat, kalau bisa secepat mungkin untuk mengeluarkan para Sandra dari para keluarga yang di Sandra dengan keadaan sehat, selamat, sampai tujuan.